Intro Tergantung kebutuhan sebenernya Suara gue bangun ya Tergantung kebutuhan sebenernya Tergantung karakter juga Menurut saya sih seperti itu Jadi belum tentu Yang karakternya seperti ini Perlu untuk efek vokal Seperti itu Atau karakter yang seperti itu Perlu efek vokalnya seperti ini Seperti itu Kalau ngomongin vokali siapa Itu sebenernya banyak juga Tapi beberapa yang Pernah Pernah saya cek Apa ya biasanya Pernah saya survei gitu Beberapa vokalis band di Indonesia Ini memang Tidak banyak yang menggunakan efek Mungkin salah satunya yang Cukup Rumit Cukup Apa namanya Cukup Butuh sekali untuk efek vokalnya itu Kalau saya lihat Ariel Noah Dia punya beberapa koleksi efek Sebenernya efeknya cuma satu sih Yang lain itu power conditioner Terus kayak Arman Maulana itu Saya lihat dia cuma pakai Wireless mic Dia pakai sure Terus ada Fadli Musik Kimia itu pakai Sengheiser Rata-rata memang Tidak pakai efek sih Cuman Kelas micnya Mungkin di atas 50 juta Jadi ya Nyanyi aja udah enak Gitu Mulai dari mic dulu Saya pakai Dynamic AKG Serinya D5 Ada juga yang lebih bagus sih D7 Permasalahannya ya Soal biaya Sebenernya Gitu Tapi kalau vokalis Yang suaranya emang Udah berkarakter dan bagus Itu enggak perlu Maksudnya mau pakai AKG Mau pakai sure Mau pakai Sengheiser Mau pakai Apa ya Crash Mau pakai apapun Enggak masalah Kalau untuk mic Tapi saya lebih Condong Sukanya karakternya Dari AKG Dia soalnya Lebarannya enggak Kayak sure Sure kan bulat Lingkarannya Jadi Menangkap suaranya Memang bisa dari mana-mana Tapi kalau untuk AKG itu Sistemnya memang Ya dia muter Cuman lebih Lebih sensitifnya Ke arah depan Dan Saya suka karakter Crunchnya Dari AKG Oke lanjut Saya masih Pakainya Cable Wirelessnya Nanti dulu Kalau udah terkenal Lanjut Saya Cuman ini Gearnya Itu saya pakai TC Helicon Mic Mechanic Yang versi kedua Soalnya ada Ada versi pertama Dan versi kedua Yang ini Versi kedua Dari TC Helicon Mic Mechanic Kebetulan Saya cuman butuhnya Itu Sebenernya Delay sama Reverb sih Untuk kebutuhan Live perform Ini juga Sudah cukup banget Karena dia sudah mencakup Apa ya Delay Reverb Ya ada Echo Sama Page Correction Yang paling sering saya pakai Itu reverb dan Echo nya Karena Ya sudah cukup sih Karena karakter vokal Saya juga gak Butuh-butuh yang ada Harmonic nya Jadi saya ambil TC Helicon Mic Mechanic Sebenernya kan Banyak juga seri yang lain Dari TC Helicon ini Ada Voice Live Ada Apa ya Voice Touch Pokoknya banyak seri-seri nya Macemnya Cuman saya lebih ngambil ke Yang Stompok Kayak gini Model Stompok Menurut saya kan Kayak sistem efek digital Ya kalau mungkin Beli yang paketan itu Banyak sih Dia juga sudah ada Reverb dan lain Sebagainya Cuman kayaknya Kalau Apa namanya Analog tuh kayak lebih Lebih real aja Menurutku True Bypass Suaranya bener-bener Yang keluar Ya itu Nah ini fitur-fiturnya Paling sih ini Dari Echo Itu Mau yang delay Seperti apa Itu bisa diatur disini Tempo delay nya Apa ya bahasanya ya Tap delay Itu Bisa disini Terus reverb nya Itu bisa milih Dari Model yang Room Club Atau hall Itu bisa disini Sama satu lagi Yang spesial dari TC Heliken ini Adalah Beach Correction Ya bukan berarti Kalau files nyanyi nya Terus dibenerin Terus jadi perfeksi Enggak Cuman dia Kalau kita Range vokal nya Memang agak bergeser Dia langsung Dobler Vokal nya langsung Ngenutup Vokal yang Yang asli Tapi kurang Smooth sih Menurut saya Cuman saya Jarang lah Vokalis keren Masa apa Beach Correction Harusnya banyak Latihannya Jangan nyari efek Yang bikin gak Fales Oke Saya akan mencoba Apa ya Mendemonstrasikan Efek yang saya pakai Itu TC Helikon Karena kapasitasnya Ini yang kita pakai Speakernya Untuk Out recording Itu kalau lebih Gede lagi Lebih gede Maksudnya kapasitasnya Konser music Live gitu Atau Lebih dari 5000 Saya kira Akan lebih maksimal lagi Oke lanjut Untuk yang Kita coba pakai Kita setting Kita netralin dulu Semuanya Kita setting Coba Kita nyalain Kita Econ nya Kita coba Botar sedikit Ke arah jam Sembilan Dia akan Gitu Delay Kalau bahasanya Gemah apa ya Gemah apa gaung Ini Kita coba Untuk Yang tap Kita pindah ke DG Kita kasih ke Jam 12 Kita nyalain Sorry Oh 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 Seperti itu Jadi Dia ngikutinnya Ya bisa diatur sih Jarak delay nya Sama Vokal aslinya itu Kita pindah ke slap nya Coba Dia agak rapat ya Vokal nya Maksudnya Hampir Hampir Dobler sih Sebenarnya Oh Nah itu Coba tak putar ke ego Lagi Oh Pokoknya makin Makin banyak Dia jadi Lebih Lebih dekat Antara delay Delay nya itu Vokal nya itu Semakin banyak kita putar Masnya ke arah Yang lebih Lebih Apa ya Basanya Pokoknya Level Level volume nya Bisa lebih tinggi Makin rapat lagi Delay nya Oke Kita coba Muter ke Revoke Ini masih Dalam keadaan Normal Kita kasih ke Setengah Untuk Room nya Full aja Mungkin biar Lebih Keren Terus kita Terus kita pindah Ke Club Kau Buat Remu Seluruh Hatiku Dia lebih Ngerum Maksudnya Lebih kayak Di Apa ya Di hall Gitu sih Lebih Lebih lebar lah Cangkupannya Terus kita Pindah Ke Hall nya Ini harusnya Lebih lebar nih Focal Baru Kusadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan Ya kan Seperti itu Kalau tanpa ini kan Cuman Baru Kusadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan Gitu Dan satu lagi Fitur dari TC Helicon Yang jarang Tak pakai sih Itu adalah Pitch Correction Gitu Ya gak begitu Kerasa sih Gimana ya Nyontohinya Suara falas Terus biar Di correction Sama dia Kau buat Rebuk Seluruh Hatiku Kayak double Kayak double Tapi Ya gitu Dia Prosesornya itu Mencoba Menyempurnakan Untuk Efek Efek Vokal TC Helicon Masih banyak Efek Efek Vokal Yang lain Kayak ada TC Helicon Yang Harmonic Singer Itu Yang untuk Untuk Apa namanya Harmoni Harmonisasi Suaranya Itu Juga ada Fitur Beach Correction Juga Cuman Dia Lebih Ke Pecah Suara 123 Ada Reverb Nya Juga Cuman Fungsi Tap Delay Ini Diganti Sama Harmonic Udah sih Itu aja Untuk tips Vokalis Vokalis Di Indonesia Khususnya Dan band-band ini Di Jogja Karena Saya juga Apa ya Kita Saya juga Berjalan Lewat jalur itu Itu sebenarnya Kalau menurut saya Yang masih Yang kurang banyak Ilmu ini Kalau menurut saya Masalah efek Dan lain sebagainya Itu Hanya penunjang Beda Seperti instrument Yang lain Gitar kan butuh Distorsi Dan lain sebagainya Kalau efek Sebenarnya Di mixer pun Sudah banyak Fiturnya juga Di mixer FOH Panggung Cuman Mungkin Lebih Nyari karakter Yang seperti Apa Itu Menurut saya Efek Hanya membantu Untuk Vokalis Vokalis Session Player Menurut saya Session Player Terus Apa ya Vokalis Vokalis Ya Wedding Dan lain sebagainya Kalau untuk Yang Vokal band Atau Vokal Solo Itu Udah bukan Efek lagi Mereka mungkin Pakai Preamp Yang harganya Ratusan juta Jadi Maksimalkan Sebenarnya Bukan maksimalkan Kita harus Membeli efek Yang banyak Dengan routing Yang zelimet Dan lain sebagainya Itu Tapi maksimalkan Juga Vokalnya Latihan vokalnya Karakternya Dikuatkan Wawasan musiknya Juga berpengaruh Dan lain sebagainya Pokoknya Yang Efek itu Hanya membantu Menunjang Suara kita Biar Ya Seperti apa Yang kita Pengen Tapi Jangan lupa Realitanya Seperti apa Mau sebagus Apapun Vokalnya Mau sebagus Apapun Suaranya Menurut saya Tanpa efek pun Toto berkarakter Tapi Kalau Nggak bisa Nyanyi Atau gimana Mau Fales Mau pakai efek Yang penyempurna Vokal Atau apa Menurut saya Belum ada Disini Hanya Pitch Correction Dan itu pun Juga Nggak Serah Smooth Yang Diharapkan Seperti itu Gitu sih Terus Review Apa ya Review Pesan-pesan Buat DSGR DSGR apa DSGIR DSGIR Itu Tetap Maju Perut Pantat Mundur Hei Hei Sadarkah kau berada Di era Tak berlogika Mengorbankan Semua Terlihat Yang sementara Bisakah kau bedakan Keinginan Kebutuhan Yang bukan Jadi pilihan Bertahan Atau tinggalkan Kau akan tersesat Tersesat Dan tak kembali Lupa Tujuan Tujuan Yang telah dicari Hanya dalam Mengakuan Imitasi Risau Tak berujung Mati Kau akan ingat Terah ingat Jangan kembali Bila kau terus Kau terus Sejak mentaki Puncak mencuba Nangan Nironi Hentikanlah Dan coba Radongi